Pemirsa KPK kembali menetapkan Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara non-aktif sebagai tersangka. Dalam waktu yang hampir bersamaan, KPK dan Kejaksaan Agung menjerat Gatot Pujo Nugroho dalam 4 kasus korupsi yang berbeda. Penetapan kembali Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka dilakukan setelah KPK menemukan bukti permulaan bahwa Gatot telah memberikan hadiah atau janji kepada anggota DPRD Sumatera Utara. Menurut KPK, pemberian kertifikasi terkait pengesahan APBD tahun 2015 dan pencamputan hak interpelasi oleh DPRD. Yang kemudian dari hasil berkara disimpulkan bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, yang kemudian ditingkatkan dari penyelidikan ke penyelidikan. Adapun kasusnya adalah berkaitan dengan pemberian hadiah atau janji kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2009-2014 dan 2014-2019. Kejaksaan Agung juga telah menetapkan Gatot Pujo Nugroho dan Kepala Bagus Bang Limas Provinsi Sumatera Utara, Edi Sofian, sebagai tersangka korupsi dana Bansos. Menurut Jambisus Armin Sah, kedua tersangka merugikan negara 2,2 miliar rupiah. Terkait penatapan Gatot sebagai tersangka dalam empat kasus korupsi berbeda, KPK dan Kejaksaan Agung telah berkoordinasi untuk proses pemeriksaan selanjutnya. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.